oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa di channel Tama Motor oke disini Tama Motor ya kedatangan motor Yamaha PGR disini saya ingin memperbaiki cakram ataupun merakit dudukan cakram ya caranya Oke sebelum lanjut ke videonya tolong bantu subscribe like dan komen dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke ya di sini cakram PGR ini cakram motor PGR ya tuh cuman disini tabungnya pakai supra x125 gunang pakai tabung supra x125 ya jadi dudukannya ini tidak akur ya tuh tidak sama lubangnya nanti kita coba pasang dulu satunya ya kita rakit caranya itu sangat mudah ya nanti dan simpel oke ya kita bor dulu lubang ininya nih ini lubang 12 kita buat 14 ya tabur dulu karena ke murinya 14 nanti kita pakai paut 14 ternyata jauh sekali ya jaraknya kita pasang dulu kampasnya kita setel buksannya ya setelah ini kita pencet dulu cakramnya eh ini posisi satam udah jadi ya udah bagus kita pasang bot yang atas dulu ya kita putar saya untuk pemasangannya ya sebelum kita buatkan rat yang bawah kita cari dulu dia posisi ini muternya yang entengnya itu dimana kita coba kesiring dulu ya kita kasih ring satu di belakang ini ya di belakang plat ini kita coba kesiring satu oke bagus ya tuh bagus berarti kalau dia bagus pakai ring satu berarti dia harus pakai ring satu wajah dan yang bawah muri ini kita lasin aja ke sini ya kita kasih ring juga satu kita kasih ring satu jadi lang kita kunci dulu ya murtadi yang disini kita kunci dulu pakai elasan selamat menikmati goyang goyang dikencengi wayang yang anora miring siap-siap ya ini tinggal kita last selamat menikmati ya sudah selesai Oke sekarang kita pasang lagi asasis grand ya kita pasang kita pasang dulu kampasnya iya sudah selesai kita pasang sini oke berarti tadi kan harus di ring ya kita kasih ring 1 ini kita kasih ring 1 ini bautnya kepanjangan kita potong aja dulu ya oke ya ini baut sudah saya potong semua kita kasih ring dalamnya kita kasih ring 1 oke selamat menikmati oke ya mantap sudah jadi mantep ya oke mungkin hanya itu tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh